selamat menikmati sebagai ketua tim peneliti pada sebuah penelitian tentang responsivitas masyarakat terkait penanganan prasarana dan sarana umum mungkin ibu boleh menjelaskan dulu outline dari penanganan prasarana dan sarana umumnya seperti apa? ya outline dari sarana dan prasarana umum, jadi apa yang kami pilih, kami akan teliti atau kami berdasarkan pengelamatan nanti di lapang dan kemudian berdasarkan nanti akan dikaitkan dengan temuan jadi yang pertama adalah tentang penanganan sarana dan prasarana umum kita ketahui bahwa Jakarta merupakan kota yang strategis sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan oleh karena itu membutuhkan dukungan sarana dan prasarana kota yang baik namun selama ini justru banyak permasalahan di DKI Jakarta yang muncul mengenai permasalahan sarana dan prasarana permasalahan prasarana dan prasarana kerap kali menjadi masalah seperti kemacetan, kerusakan jalan, kurang lengkapnya rambu dan petunjuk jalan banyak coretan dan poster di ruang publik yang dibuat oleh orang-orang yang tidak menjawab kemudian yang juga menjadi masalah juga adalah selokan air yang tersumbat dan sampah yang menimbulkan banjir dan kemudian tentunya tidak nyaman dipandang salah satu bentuk pelayanan publik dalam pemerintahan adalah pelayanan di bidang kebersihan Provinsi DKI Jakarta sebagai ibu kota negara Republik Indonesia mempunyai jumlah penduduk yang besar dan telah menyumbangkan sampah yang juga besar karena penduduk DKI kalau siang hari berbeda dengan malam hari kemudian Jakarta sebagai pusat kota pemerintahan diharapkan menjadi kota yang bersih dan tertata rapi kemudian untuk menjauhkan hal tersebut maka pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuat inovasi dalam hal penanganan lingkungan yang berawal dari tingkat kelurahan untuk mengeluarkan kebijakan yang dinamakan Penanganan Kerasarana dan Sarana Umum atau BPSU Kira-kira apakah ibu bisa menjelaskan bagaimana responsifitas masyarakat terhadap kecepatan dan tanggapan dari petugas? Terima kasih Kalau mewancarai beberapa orang yang dianggap representatif dan dari hasil wawancara tersebut terdapat ada delapan di sini kategori kami kategorisasikan tentang responsifitas dan penanganan sarana umum Yang pertama adalah responsifitas dan kecepatan tanggapan Sebagian besar masyarakat memberikan penilaian positif terhadap responsifitas dan kecepatan tanggapan petugas terhadap keluhan dan permintaan bantuan dari masyarakat Alhamdulillah kalau selama ini respon dari petugas penanganan masalah umum itu di wilayah Alhamdulillah sangat bagus Sangat baik karena petugas merespon dengan cepat keluhan dari masyarakat Jadi kemungkinan di sini sudah ada hotline yang kemudian para petugas bisa dengan respon dapat memberikan respon yang cepat Kemudian yang kedua interaksi dengan petugas Masyarakat umumnya menggambarkan pengalaman positif dalam berinteraksi dengan petugas yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur umum Sombong dan ketidakramahan tidak menjadi isu Jadi semua pada ramah dan mau bertanggung jawab Baik, bagus dalam berinteraksi dalam petugas Karena setiap hari bertemu di jalan atau papasan di rumah juga baik banget sih mereka Tidak ada yang sombong atau bagaimana Tidak, balik bukur ya agur balik Pasti mereka gitu Jadi pengalaman kita nih sebagai masyarakat Selama ini Alhamdulillah kalau setiap macam kemasalahan dan informan Kita bantu sama petugas kita cepat ditanggapi Dan cepat di respon Kemudian yang ketiga adalah partisipasi dan dukungan petugas Sebagian masyarakat merasa didukung oleh petugas terkait pemeliharaan dan perbaikan sarana umum Namun peran aktif masyarakat dalam proses tersebut masih perlu ditingkatkan Peran masyarakat dalam pemeliharaan dan perbaikan sarana umum masih kurang Karena mereka mengandalkan petugas masyarakat sangat dihukum oleh petugas untuk perbaikan dan pemeliharaan sarana umum Kemudian yang keempat Akses dan komunikasi Mayoritas masyarakat memiliki akses dan cukup mudah untuk menghubungi dan berkomunikasi dengan petugas terkait Penggunaan aplikasi atau pertemuan langsung di lapangan dianggap efektif Respon banget sih cepat mereka responnya Karena mungkin karena udah ada aplikasi juga ya Terus udah gitu kalau misalnya kita ketemu langsung Ya mungkin nunggu beberapa menit mereka langsung datang Karena mereka manggil tim kan Karena mereka kerja satu tim gitu Itu sih Aksesnya sangat mudah Soalnya ya mereka tuh setiap hari ada di jalanan Misalnya ya tugas pokoknya kan nih Selama ini kita lihat sebuah yang terkait itu kan Tanduk protokol itu harus ditangani Dan lagi setelah itu Biasanya mereka itu masuk ke wilayah yang jadi Bagus Kemudian yang kelima Persepsi terhadap pengelolaan anggaran Sebagian masyarakat tidak mengetahui secara detil dan transparan Serta akuntabel dalam pengelolaan anggaran Untuk pemeliharaan dan perbaikan sarana umum Jadi perlu perhatian lebih terkait dan dalam penyampaian informasi ini Masyarakat tidak mengetahui sama sekali adanya transparansi dan akuntabel Pengelolaan anggaran untuk pengelolaan dan perbaikan sarana umum Ya kalau kita sebagai warga mungkin menerima aja gitu ya Soalnya kalau masyarakat pengelolaan itu Mungkin dari dinas terkait aja Cuman kalau mungkin Itu mengatakan yang lebih jelasnya mungkin ya Terusnya Rp lah yang lebih Terusnya masyarakat akan menerima aja Kemudian yang keenam Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan Masyarakat merasa terlibat dalam proses pengambilan keputusan Terkait perencanaan dan atau perbaikan sarana umum Terutama melalui koordinasi dengan RT dan RW Serta masyawarah Masyarakat dapat terlibat secara langsung Dengan berkoordinasi melalui petua RW Kehati tempat dalam membantu proses pengambilan keputusan Terkait perbaikan perasaan dan sarana umum Sebagai warga, sebagai masyarakat Kalau kita ingin lingkungan kita diperhatikan Ya kita tinggal berkomunikasi atau berkomunikasi dengan Maksudnya kayak RT, RW Nanti tugas pengambilan itu lah Tugas yang itu lah nanti yang akan menguruskan ke Ketujuan terkait Kemudian yang ketujuh Sosialisasi pekerjaan infrastruktur Masyarakat memberikan apresiasi terhadap upaya petugas Dalam menyosialisasikan pekerjaan infrastruktur umum Informasi yang jelas dan terbuka dianggap baik oleh warga Baik banget sih Jelas gitu menurutnya Terus apa yang mereka mau kerjain Teliti banget gitu Pokoknya mereka jelasin dengan Saya jelas-jelasnya tuh Tahapan mereka seperti awal Gini nanti tahapan selanjutnya seperti apa Itu mereka pasti infoin ke kita-kita dulu nih di wilayah Kemudian yang terakhir adalah Kepuasan terhadap tanggapan petugas Masyarakat umumnya merasa puas Dengan tingkat kecepatan dan efektivitas tanggapan petugas Terhadap permintaan perbaikan Atau pemeliharaan infrastruktur umum Sangat cepat baik karena setiap ada permasalahan selalu diselepon dengan cepat Ya kalau ada kerusakan pomanya dalam perasaranan lingkungan itu Kita laporkan cepat di Tetapi kalau pomanya bukan voksidia Dia berkolaborasi dengan dinas terkait gitu kan Kayak saluran gitu ada dinas Kayak airnya gitu kan Tentang air Kalau masalah Buat pembang apa-apa gitu Kita laporin Ya bisa dituruskan kayak ini Pertamanan gitu kan Ya bagus juga ini Jadi dalam keseluruhan Meskipun terdapat beberapa area yang perlu diperbaikan Masyarakat secara umum merasa puas Dan dengan respon dan dukungan petugas dalam menjaga kualitas secara umum di bahaya mereka Oke jadi demikian ibu Terima kasih atas waktunya Kurang lebihnya mohon maaf Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih